Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Riva Nista Masih di situt edukasi Belajar mudah dan menyenangkan Dan kali ini akan kita lanjutkan Pembahasan dari Buku seni mudah Udah sudah ada di kelas 5 Buku ini diterbitkan Erlangga dan dikarang oleh tim mitra guru Tentunya buku ini sudah sesuai dengan Kurikulum perdika Dan yang akan kita bahas kali ini Masih di bab 1 Yaitu unsur dan prinsip seni rupa Tepatnya di latihan ulangan Bab 1 yang di bagian C Untuk yang A dan B sudah kita bahas di video sebelumnya Nah Di bagian C disini ada 5 buah soal yang harus kita Kerjakan ya Langsung saja kita mulai dari soal nomor 1 Tulislah unsur-unsur seni rupa Berilah penjelasan singkat Nah disini tidak saya tuliskan ya Cukup saya Perhatikan halamannya disini Jadi di halaman 3 itu ada unsur-unsur seni rupa Ada penjelasannya singkat Nanti di beri ya Langsung kita lihat di halaman 3 Unsur-unsur seni rupa itu apa saja Nah ini ada Yang namanya titik ya Titik Titik adalah Unsur seni rupa terkecil yang dapat digunakan Untuk menciptakan unsur-unsur lain Nah Kemudian ada Garis Garis itu adalah unsur yang tersusun dari Titik yang bergeret dan berhubungan Kemudian ada bidang Bidang adalah unsur yang terbentuk dari gabungan berbagai jenis garis Kemudian bentuk Unsur yang terbentuk dari 3 dimensi Yaitu panjang, lebar, dan tinggi Kemudian ada ruang Adalah unsur yang mempunyai 2 sifat Yaitu Semu atau 2 dimensi Dan nyata Atau 3 dimensi Kemudian ada warna Unsur yang membuat sebuah karya menjadi lebih indah Tekstur Unsur yang menunjukkan sifat dari sebuah benda Seperti licin dan kasar Ada tekstur semu dan nyata Ada gelap terang Yaitu unsur penting yang dapat membuat sebuah karya menjadi lebih seimbang Nilai Adalah unsur yang berkaitan dengan seberapa besar kekuatan warna pada karya seni rupa Jadi bisa dibeli ya Tidak harus semuanya ya Mungkin bisa dibeli 3 saja Kemudian untuk soal berikutnya Nomor 2 Tuliskan prinsip-prinsip seni rupa Berilah penjelasan singkatnya Sama ini diminta Menuliskan penjelasannya Ini juga tidak perlu ditulis semua Mungkin diambil 3 saja Tapi disini saya bacakan semuanya ya Di halaman 4 Nah Prinsip seni rupa itu ada yang pertama adalah Kesatuan ya Kesatuan itu adalah unsur-unsur dapat menghasilkan sebuah komposisi yang indah Serasi dan menarik Cukup sampai disini saja Kita lihat disini ya Kesatuannya itu seperti ini Kalau yang ini ya Tentunya kalau tempat minum Atau ceret ini ya dengan cangkir Bukan dengan ember ya Kemudian Prinsip yang kedua adalah Keseimbangan Keseimbangan ini Memberikan kesan seimbang Berhadap Sesunan unsur seni rupa Penjelasannya cukup sampai disini saja ya Penjelasan singkat Kemudian ada Irama Nah Irama atau ritmo itu menunjukkan Proses pekulangan Satu atau lebih unsur seni rupa Secara teratur dan Terus-terus Kemudian ada Komposisi Nah Komposisi ini Berkaitan dengan penyusunan unsur-unsur seni rupa Sehingga Menjadi susunan yang teratur Serasi indah dan enak dipandang mata Kemudian ada Prinsip Proporsi Jadi proporsi dalam jenis rupa Merupakan keseimbangan Antar objek Gambar Sehingga terlihat selaras Dan enak dipandang Selanjutnya ada Keselarasan Prinsip keselarasan Atau harmoni Ini Unsur-unsur yang ada disatukan Sehingga membentuk Sebuah keselarasan Kemudian ada Gradasi Gradasi itu Ini Seperti ini Misalnya dari gelap ke terang Atau terang ke gelap Susunan dua atau lebih warna Yang berbeda tingkatannya Di gradasi Kemudian ada Kontras Prinsip kontras Merupakan Kesan Kesan berlawanan Karena ada unsur yang saling berlawanan Ini ya Hitam sama putih Putih sama hitam Kontras Itu ya Mungkin beberapa Prinsip Seni rupa Selanjutnya Nomor tiga Tuliskan Langkah-langkah Membuat gambar Ragambias Langkah-langkah Membuat gambar Ragambias Ini ada di Halaman Sebelas Nah ini Jadi Berkreasi Membuat karya Ragambias Langkahnya Yang pertama Siapkan kertas Gambar warna putih Selanjutnya Buat garis Melatar dan Tiga lurus Dengan ukuran yang sama Buat kotak-kotak Seperti ini Kemudian Buatlah garis diagonal Atau miring Seperti gambar di samping Setelah dibuat kotak-kotak Kemudian dibuat garis Diagonalnya Seperti ini Kemudian langkah yang ketiga Buatlah pola Seperti pada gambar Hingga semua kotak terisi Nah kamu dapat Buat pola yang berbeda Sesuai kreativitasmu Ini dibuat seperti ini Terisi semuanya Setelah itu Hapus garis diagonal Atau miring Garis diagonal ini Dihapus Jadinya seperti ini Kemudian Berilah warna Pada bidang Pola sesuai Yang ini Misalnya dikasih warna hijau Karena ini kebetulan Tidak berwarna Hanya ada hitam dan putih Misalnya dikasih warna Hijau Atau apa Kemudian langkah terakhir Adalah memberikan Pewarnaan akhir Pada pola Dan bidang dasar Berupa Berilah pulah Gradasi Warna dari gelap ke gelap Misalnya seperti ini Diwarnai semua Dikasih gradasi Itu ya Untuk soal nomor Tiga Jadi langkah-langkah Membuat gambar agam Selanjutnya Nomor empat Apa saja hal yang harus Diberhatikan ketika Menggambar Ragambias Nusantara Nomor empat Di sini Hal-hal yang harus Diberhatikan ya Yang pertama Menentukan pola Bentuk ragambias Yang akan digambar Dan mempersiapkan Alat dan media Gambar Menentukan ukuran Pola gambar Membuat sketsa Di salah satu kota Atau bidang Yang telah dibuat Sebelumnya Membuat bentuk Yang sama Bisa diciplak Pada bidang yang lain Kemudian Warnai lah Gambar semenarik Mungkin Sehingga menjadi Indah Nah ini hal-hal yang Perlu Diberhatikan ya Nah itu Selanjutnya Kita ke soal Nomor Lima Apa manfaat warna Dalam seni rupa Tadi Di Unsur-unsur seni rupa Sudah dijelaskan ya Jadi warna itu Membuat sebuah karya Menjadi Lebih Indah Itu ya Untuk pembahasan Latihan Ulangan bab 1 Yang bagian C Untuk pembahasan Soal-soal Berikutnya Tetap ikuti terus Di channel youtube Rifan Astaga Maksudah belajar bersama Semoga bermanfaat Mohon maaf Apabila ada kekurangan Seakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh